NSHBA Season 280, Racun Serangga Mayat Neter Pria parubaya ini terlihat normal tetapi memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Tatapannya khususnya sepertinya mencari kelemahan orang setiap saat. Tampaknya dia bahkan tidak peduli tentang Long Chen yang membunuh Aldevil Heavenwalker dan Singa berkepala sembilan. Dia hanya berjalan keluar dari istana. Saya telah bersama sembilan pemburu dunia bawah selama tiga ribu tahun, dan Anda adalah pewaris bintang sembilan keempat yang saya temui. Sepertinya saya akan mendapat untung lagi. Pria parubaya itu tertawa, memandang Long Chen seolah dia adalah mangsanya. Adapun Long Aotian, Jiang Wu Chen, dan Ye Liang Chen, mereka sama bahagianya. Di mata mereka, Long Chen pasti sudah mati hari ini. Long Chen, meskipun aku tidak secara pribadi membunuhmu, tidak apa-apa. Aku akan menjaga saudara dan kekasihmu itu, hahaha. Long Aotian akhirnya merasakan kesenangan balas dendam karena Long Chen membunuh ibunya. Aku juga tidak akan membunuhmu secara pribadi. Aku akan memastikan kamu tetap hidup di dunia ini. Long Chen mendengus dan tiba-tiba muncul tepat di depan Long Aotian. Long Aotian terkejut, tidak menyangka Long Chen akan langsung datang ke arahnya dengan kehadiran sembilan pemburu dunia bawah. Long Chen sangat cepat dan langsung membekukan ruang di sekitar Long Aotian. Yang terakhir bahkan tidak bisa bergerak. Namun, tepat pada saat itu, sebuah rantai terbang ke Long Chen. Kepala rantai itu tampak seperti kepala ular berbisa. Bang, Long Chen mengangkat tangannya, menyingkirkan rantai itu. Jalannya menyimpang ke arah Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen. Tidak, keduanya berteriak ngeri, tetapi mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Rantai itu mengenai mereka, langsung meledakan mereka menjadi kabut darah. Di samping Jiang Wu Chen, Feng Fei berlumuran darah, dan dia pucat karena ngeri. Rantai itu berisi kekuatan daosurgawi, dan jenis yang menakutkan pada saat itu. Seorang manusia akan langsung terbunuh saat bersentuhan, dan rantai itu hanya nyaris terbang di wajahnya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga berakhir bahkan sebelum dimulai. Long Aotian yang sebelumnya perkasa memegang tenggorokannya di tangan Long Chen. Dia seperti ayam. Sembilan pemburu dunia bawah yang telah menyerang terkejut. Dia ceroboh, tidak menyangka Long Chen begitu kuat. Rantainya bergetar saat dia bersiap untuk menyerang lagi, tetapi pria parubaya itu melambaikan tangannya, menghentikan gerakannya. Pria parubaya itu memandang Long Chen dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak peduli dengan hidup atau mati Long Aotian. Tolong, selamatkan aku, Long Aotian memeras beberapa kata. Bahkan semua ahli ini tidak bisa melindunginya. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah celana Long Aotian menjadi basah. Dia sangat takut sehingga dia marah pada dirinya sendiri. Pengecut. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari benua surga bela diri memandangnya dengan mencemoh. Ini adalah Soverein, seorang jenius surgawi yang tiada taranya. Dia hancur begitu dia menghadapi kematian. Long Chen telah menghadapi kematian berkali-kali tanpa membungku atau menundukkan kepalanya. Sebagai perbandingan, Long Aotian memalukan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kaulah yang menyelah saat aku berbicara. Apakah Anda pikir ini adalah tempat Anda untuk berbicara? Hanya dapat dikatakan bahwa Anda sedang mencari kematian Anda sendiri. Meskipun Anda mengirim informasi pewaris bintang 9 kepada saya, dan saya berjanji kepada keluarga panjang untuk memberi Anda beberapa manfaat, Anda telah membuat saya kesal. Aku tidak terlalu peduli denganmu. Jika Anda suka menyelah diri sendiri, Anda dapat terus mengemis. Petik 2 Status pria parubaya ini jelas sangat tinggi. Mengganggunya saja adalah dosa besar bagi Long Aotian. Itu sebabnya dia tidak menghentikan Long Chen. Tidak, Long Aotian berteriak putus asa. Apakah ada kemungkinan dia bisa selamat ketika dia ditangkap di tangan Long Chen? Petik 2 Aku mohon, keluarga panjang, akan membalas budimu. Memohon Long Aotian. Hanya berdasarkan kamu, keluarga panjang memiliki murid melalui berbagai dunia dan jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Adapun cabang Anda, dengan bakat Anda, Anda bahkan tidak akan mencapai tingkat menengah. Mungkin jika saya menyelamatkan seekor anjing dari keluarga Long, mereka mungkin merasa bersyukur. Tapi apakah Anda pikir keluarga panjang akan membalas saya karena menyelamatkan seekor semut? Apakah kamu bercanda? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Aku, Batuk, Long Aotian mencoba berbicara sekali lagi, hanya untuk Long Chen menghancurkan tenggorokannya. Darah pelangi menyembur keluar. Kamu tidak perlu memohon padanya karena aku tidak akan membunuhmu. Anda mengambil akar roh, darah roh, dan tulang roh saya. Anda telah menyebabkan saya rasa sakit yang tak ada habisnya. Apakah Anda berpikir bahwa saya hanya akan membunuh Anda seperti ini? Tidak. Aku akan membiarkanmu hidup. Aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pengecut sepertimu pasti tidak punya keberanian untuk bunuh diri. Long Chen mengeluarkan pil hitam. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulut Long Aotian. Aku sudah menyiapkan pil ini untukmu sejak lama. Sekarang saya akhirnya bisa menggunakannya. Petik 2. Long Aotian dengan keras kepala mengatupkan giginya, hanya untuk Long Chen mematahkan giginya dengan jari dan memasukkan pil itu. Long Chen melemparkan Long Aotian ke samping setelah memberinya pil. Dia benar-benar melepaskannya begitu saja. Merasa senang, Long Aotian melarikan diri ke istana abadi. Namun, dia baru saja mencapai gerbang ketika dia tiba-tiba berteriak. Titik-titik tajam mulai tumbuh keluar dari tubuhnya seperti bambu. Mereka menggeliat seperti belatung yang keluar dari mayat yang membusuk. Racun serangga mayat bawah tanah. Pria parubaya itu akhirnya sedikit heran. Dia mengenali racun ini. Namun, sebenarnya dia salah. Ini adalah keberadaan khusus yang Long Chen telah sempurnakan melalui darah esensinya sendiri dan tanah hitam. Ki kematian dari tanah hitam telah disalah artikan oleh pria parubaya itu sebagai kineterward. Namun, dia benar tentang racun serangga. Ketika pil memasuki perut, itu berubah menjadi jutaan belatung yang melahap darah dan jiwa Long Aotian. Yang paling menakutkan dari semuanya, mereka tidak bisa dibunuh. Jika ya, Long Aotian juga akan mati. Belatung ini terhubung ke rohyuannya, jadi Long Aotian sudah jelas bahwa belatung ini terwujud dari darah dan jiwanya sendiri. Ahaha! Long Aotian berteriak ketakutan. Belatung terus menggeliat keluar dari tubuhnya, setiap belatung menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Ini adalah siksaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat ini, salah satu dari sembilan pemburu dunia bawah membanting telapak tangan di dahil Long Aotian, menyebabkan dia pingsan. Jeritannya terputus, tetapi dia terus berkedut. Beberapa ahli keluarga Divine kemudian buru-buru membawanya pergi. Setelah itu, sebuah kursi muncul di udara. Pria parubaya itu duduk di atasnya. Seseorang pergi menguji kekuatannya. Jangan membunuhnya terlalu cepat atau itu akan sia-sia. Iya. Sembilan pemburu dunia bawah sebelumnya yang telah menyerang Long Chen melangkah maju. Rantainya menusuk ke arah Long Chen seperti ular beludak. Bab 2792 Bentuk Ultimate dari Armor Pertempuran Bintang 6 Kekuatan rantai telah melonjak. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat kekuatan serangan ini dibandingkan dengan Ye Ming dan yang lainnya. Kekuatan luar biasa ini mengguncang para ahli benua surga bela diri. Pertempuran melawan dewa baru saja berakhir. Bagaimana kelompok yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul. Tampaknya mereka datang khusus untuk Long Chen. Tangan Long Chen menangkap rantai, tetapi pada saat itu, duri yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rantai. Tangannya menembus. Selanjutnya, 108 ribu bintangnya bergidik, tampaknya ditekan oleh energi misterius. Aura Long Chen langsung turun satu level. Rantai pengejaran jiwa bintang sembilan secara khusus dibuat untuk digunakan melawan ahli waris bintang sembilan. Bagaimana rasanya kehilangan kekuatanmu? Sembilan pemburu dunia bawah mencibir, sepertinya sudah mengharapkan hasil ini. Sebuah belati muncul di tangannya yang lain, dan dia menikamnya ke arah dada Long Chen. Tepat ketika dia mendekati Long Chen dan berpikir bahwa dia tidak berdaya, telapak tangan Long Chen menghantam kepalanya, meledakkannya. Mayat tanpa kepala jatuh dari langit. Sembilan pemburu dunia bawah terbunuh oleh tamparan. Bahkan sebelum kematiannya, dia tidak mengerti. Tubuh Long Chen jelas terpengaruh oleh gerakannya. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk membalas? Tepuk tangan terdengar. Pria paruh baya itu berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Anda mampu menahan kekuatan rantai pengejaran jiwa bintang sembilan. Itu berarti bahwa Anda adalah ikan besar. Bagus, mungkin Anda bisa memberi saya kejutan lagi. Petik dua. Semakin kuat Long Chen, semakin bahagia pria paruh baya itu. Itu karena misi sembilan pemburu dunia bawah adalah untuk memburu ahli waris bintang sembilan, dan semakin kuat mangsa yang mereka buru, semakin besar hadiah mereka. Di antara sembilan pemburu dunia bawah, status pria paruh baya ini sudah cukup tinggi. Dia telah membunuh tiga ahli waris bintang sembilan sebelumnya, dan memiliki pemahaman tertentu tentang mereka. Empat orang lainnya melangkah maju, rantai mereka bersiul ke arah Long Chen. Namun, kali ini, Long Chen tidak menunggu mereka menyerang. Sebaliknya, dia menyerang pria paruh baya itu. Anak-anak muda terlalu tidak sabar. Pertama biarkan saya melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melawan saya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, benar-benar memandang rendah Long Chen. Sepertinya dia tidak punya niat untuk bertarung. Namun, tidak diketahui apakah dia sengaja memusuhi Long Chen atau apakah dia benar-benar meremehkan melawannya. Memenuhi syarat. Saya akan menunjukkan kepada Anda kualifikasi saya. Long Chen memotong pedangnya. Empat sembilan pemburu dunia bawah yang menyerangnya terbunuh seketika. Kekuatan serangannya berlanjut ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu hanya mengulurkan tangan dan penghalang muncul. Serangan Long Chen dengan mudah diblokir. Bagus sangat bagus. Anda benar-benar ikan besar, ikan terbesar dalam sejarah. Senyum pria paruh baya itu melebar. Tiba-tiba, semakin banyak sembilan pemburu dunia bawah keluar dari istana. Ada ratusan dari mereka. Mereka segera mengepung Long Chen. Masing-masing dari mereka memiliki rantai seperti ular beludak yang bersiap untuk menyerang. Baiklah, penyelidikan bisa berakhir di sini. Dengan kekuatan Anda, ada baiknya membayar harga yang mahal untuk membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Tiga pewaris bintang sembilan yang saya bunuh sebelumnya terlalu lemah. Harga untuk mereka telah ditetapkan. Hari ini, keberuntungan saya benar-benar baik. Saya bertemu seseorang dengan varian dari sembilan bintang. Bahkan armor pertempuran bintang enam Anda berbeda. Saya ingin tahu apakah Anda adalah orang yang ditakdirkan dari legenda. Haha, jika itu masalahnya, saya benar-benar mendapatkan emas. Saya bisa langsung menukar Anda dengan manik dunia. Tetapi bahkan jika Anda tidak, saya masih bisa mendapatkan hadiah berlimpah dari Dewa Brahma, kata pria paruh baya itu. Dia melambaikan tangannya, dan adegan muncul di udara. Itu adalah adegan para ahli dibunuh. Mereka semua adalah pewaris sembilan bintang. Dua telah mencapai five star battle armor, sementara satu telah mencapai six star battle armor. Six star battle armornya adalah bintang enam sisi yang asli. Mereka bertiga mati di tangan pria paruh baya ini. Mereka semua mengeluarkan raungan yang tidak mau sebelum kematian mereka. Kemarahan Long Chen melonjak. Ini adalah penghinaan mutlak bagi Long Chen. Mengapa? Mengapa dunia ini selalu memiliki begitu banyak orang yang suka mencari kematian? Suara Long Chen rendah. Tubuhnya gemetar karena marah. Untean aura hitam mulai melayang keluar dari tubuhnya. Long Chen tidak pernah begitu marah. Niat membunuhnya meledak. Dia merasa seperti sedang jatuh ke dalam jurang. Dia mencoba mengendalikan amarahnya, tetapi orang-orang terus memprovokasi dia, ingin membunuhnya. Dia tidak mengerti mengapa dunia ini seperti itu. Ratusan pemburu bergabung dengan rantai mereka, membentuk jaring raksasa di sekelilingnya. Kekuatan formasi ini langsung mematahkan benua surga bela diri. Benua tidak mampu menanggung kekuatan ini. Di tengah, Long Chen adalah target dari semua kekuatan mereka. Ruang di sekelilingnya berputar dan berputar. Rasanya seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh jutaan bintang. Yang paling menakutkan dari semuanya, bintang enam titik di belakangnya bergetar seolah-olah akan pecah juga. Tulang Long Chen berderit. Tekanan besar itu mengandung kekuatan khusus yang tampaknya terspesialisasi dalam melawan seni tubuh hegemon bintang 9. Kirim Formasi pemusnahan bintang ini dihususkan untuk ahli waris bintang 9. Bahkan jika Anda telah membangunkan hegemon ki Anda, dengan rana Anda saat ini, Anda tidak akan mampu menahan kekuatan dari banyak orang ini, kata pria paruh baya itu. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak tahu apa itu rasa hormat. Jika saya bisa membebaskan dunia ini dari rasa sakitnya, saya bersedia menjadi iblis dan mengangkat pedang daging saya. Aku akan membunuh kalian semua makhluk hidup yang lebih rendah. Suara Long Chen datang melalui celah-celah giginya. Itu seperti sumpah dewa, kutukan iblis. Bintang 6 poinnya mulai bergerak. Segitiga berlapis mulai berputar, satu searah jarum jam dan satu lagi berlawanan arah jarum jam. Cincin surgawinya juga mulai berputar ke arah yang berbeda, dengan tiga warna searah jarum jam dan tiga berlawanan arah jarum jam. Pada saat itu, bintang-bintang di dalam tubuh Long Chen bergetar. Semua kekuatan mereka menyala dan menyembur keluar. Formasi di sekitar Long Chen mulai berderit. Ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ledakan Formasi raksasa meledak, membunuh semua sembilan pemburu dunia bawah yang terkait dengannya. Pada saat yang sama, kekuatan Long Chen melonjak seperti bendungan yang rusak. Kekuatannya menyebabkan dunia bergetar. Bab 2793 kekuatan tak tertandingi. Energi meledak dari tubuh Long Chen. Sebuah pilar cahaya membubung ke kosmos, mengguncang bintang-bintang. Ini adalah bentuk pamungkas dari six-star battle armor miliknya. Ketika dua segitiganya berputar satu sama lain, bintang-bintangnya menyala, melepaskan semua kekuatan mereka. Ini adalah teknik baru Long Chen. Sebelumnya, baju perangnya seperti bendungan yang hanya memiliki celah kecil untuk dilewati kekuatannya. Meskipun itu memungkinkan dia untuk bertarung lebih lama, potensi ledakan sesaatnya terbatas. Six-star battle armor barunya mampu membuka pintu air dalam sekejap untuk melepaskan semua kekuatannya. Kekuatan semua bintangnya menghancurkan formasi, dan reaksi yang dihasilkan membunuh sembilan pemburu dunia bawah. Di depan kekuatan ini, mereka tampak sangat lemah. Pria parubaya itu tidak bisa lagi bersikap acuh-ta'acuh. Pedang Long Chen sudah menebas ke arahnya. Sebuah rantai muncul di tangannya sama seperti yang lain, tetapi rantainya berwarna perak sedangkan yang lain terbuat dari perunggu. Ledakan. Seluruh benua tenggelam. Di tepi benua, tanah mulai runtuh. Dunia ini tidak mampu menahan bentrokan pada level ini. Pria parubaya itu meludahkan seteguk darah dan terbang kembali. Matanya berkilat penuh semangat. Haha, luar biasa. Saya benar-benar telah menemukan pewaris bintang sembilan yang ditakdirkan. Pria parubaya itu tertawa seolah-olah dia telah menemukan harta yang tak ternilai harganya. Long Chen mengabaikannya, terus mengejarnya. Dia menyingkirkan Evil Moon dan membanting telapak tangannya ke arahnya. Long Chen menyerahkan Evil Moon karena dalam bentrokan sebelumnya, Evil Moon menjadi tertutup retakan. Bahkan dengan perlindungan kekuatan astralnya, Evil Moon tidak dapat menahan kekuatan rantai perak itu. Jika dia melanjutkan dengan Evil Moon, Evil Moon akan dihancurkan. Keadaan eksplosifnya ini tidak bisa dipertahankan lama. Dia harus membunuh lawannya sebelum kekuatannya habis. Ledakan. Telapak tangan Long Chen mendarat di rantai. Itu sekali lagi menumbuhkan duri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini, kekuatannya begitu luar biasa sehingga duri itu tertekuk ke belakang, tidak dapat menembus tubuhnya. Dengan satu telapak tangan merobohkan rantai, gambar teratai muncul di telapak tangannya yang lain. Dia melepaskannya tepat di tubuh pria paruh baya itu. Sebuah lotus terbang keluar, menembus tubuhnya. Pria paruh baya itu sangat terkejut. Dia belum pernah melihat seni magis yang menakutkan seperti ini. Bukankah dikatakan bahwa pewaris sembilan bintang hanya bertarung dengan kekuatan kasar dan tidak menggunakan seni magis? Api membakar dadanya, membuatnya tidak bisa menyembuhkan lukanya. Saat dia menangani api, petir meledak. Tombak petir muncul di tangan Long Chen. Dunia lain muncul di belakangnya. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan naga petir. Semua kekuatan domain petir sekarang diringkas ke tangan Long Chen. Setelah teratai api pemusnahan dunia, dia melepaskan tombak pertempuran jiwa petir liar. Serangan ini berisi semua kekuatan Leilinger dan semua kekuatan dari domain petir. Pria paruh baya itu terkejut. Semua teknik sembilan pemburu dunia bawah didasarkan pada melawan kekuatan astral pewaris sembilan bintang. Itu karena mereka tidak menggunakan teknik lain. Namun, Long Chen pertama kali melukainya dengan energi api dan sekarang melepaskan serangan kilat. Dia dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan tombak ini membuatnya merasa takut. Pada saat kritis ini, dia mengeluarkan armor tempurung kura-kura. Itu putih seperti batu giyok dan memiliki karakter abadi kuno di atasnya. Ini adalah barang abadi pelindungnya. Ledakan. Tombak petir mendarat tepat di kulit kura-kura, langsung meledakkannya. Tapi pria paruh baya itu juga lolos dengan nyawanya, meski ledakan itu melukainya dengan parah. Tubuh fisiknya sendiri hampir hancur. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pewaris bintang sembilan di pesawat yang lebih rendah yang bahkan belum dewasa akan memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Dia bahkan mampu mengancam hidupnya. Melihat Long Chen menyerang kembali ke arahnya, dia buru-buru membentuk segel tangan. Api muncul di sekelilingnya. Dia menyalakan energi surgawinya. Kekuatan Long Chen sudah membuatnya takut. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan teknik yang bahkan merusak diri sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Mereka sekali lagi bentrok. Kubah surga menghilang. Di bawah tarikan kekuatan mereka, kosmos sepenuhnya terbuka untuk semua orang. Ini adalah pertempuran yang menggetarkan surga. Orang-orang dipenghalang hanya bisa menonton dengan ngeri. Mereka semua tahu bahwa dalam pertempuran era kegelapan ini, jika Long Chen menang, mereka hidup. Jika dia kalah, semuanya akan berakhir. Prajurit Dragonblood mengepalkan tinju mereka, tetapi mereka terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Para ahli dari dunia roh, dunia bintang bidang surgawi, dan jalan imemorial juga menyaksikan Long Chen. Xiao Fei mengatupkan giginya. Kakak Long Chen, kamu pasti akan menang. Hai Priyes dan Maruyun bertukar pandang. Mereka menghela nafas di dalam. Kekaguman mereka terhadap lima penguasa telah mencapai puncaknya. Ini jelas semuanya berada dalam perhitungan penguasa. Inilah mengapa penguasa, Yun Tian, Ling Yun Zi, dan yang lainnya semuanya berjuang untuk waktu untuk Long Chen. Hanya sekali dia menjadi soverein dia bisa menyelamatkan benua. Melihat ke belakang, sepertinya semuanya berjalan sesuai dengan rencana penguasa. Dengan setiap pertukaran, benua itu bergetar hebat. Ujung-ujung dunia runtuh. Wastelen timur, gurun barat, laut selatan, sumber utara lenyap. Yang tersisa hanyalah dataran tengah. Tiba-tiba, pria parubaya itu mengeluarkan rantai perak lainnya. Dia mengikat Long Chen dengan itu, hanya untuk Long Chen mengaum dan menghancurkan rantai. Ketika rantai itu putus, pria parubaya itu batuk seteguk darah. Auranya anjlok. Rantai kedua itu jelas merupakan kartu asnya. Itu terhubung dengan jiwanya. Dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia bahkan tidak bisa mengikat Long Chen untuk sementara. Mati. Pria parubaya itu tiba-tiba dengan ganas berbalik dan melepaskan sinar cahaya surgawi menuju inti dari benua surga Beladiri. Tercelah. Prajurit Dragon Blood meraung dengan marah. Tidak dapat mengalahkan Long Chen, pria ini sebenarnya menyerang anggota benua yang lemah. Jika serangan ini mendarat, orang-orang ini akan langsung musnah. Ledakan. Sosok Long Chen menghilang, muncul kembali di depan serangan itu sebelum mendarat. Dia menyingkirkannya, tetapi ekspresinya menjadi jelek. Hahaha, kalian semua bisa mati sekarang. Pria parubaya itu tertawa. Dia telah menemukan kelemahan Long Chen. Beberapa serangan menghujani para ahli dan rakyat jelata Marsial Heaven Kontinen. Bab 2794 Kebanggaan Dragon Bone Evil Moon Pria parubaya, yang tidak mampu mengalahkan Long Chen, benar-benar datang dengan permainan yang menghina untuk memaksa Long Chen bertahan secara pasif. Tiba-tiba, tanah itu bergetar. Penghalang energi astral Long Chen bergetar. Semua orang di dalam penghalangnya dikirim ke inti. Benua surga bela diri melindungi semua orang sehingga Long Chen tidak perlu membagi perhatiannya. Long Chen, cepat bunuh dia. Saya akan menggunakan kekuatan terakhir saya untuk melindungi semua orang. Suara benua surga bela diri terdengar di benaknya. Tapi kemudian kamu, hati Long Chen menjadi dingin. Tidak ada tapi-tapian. Jika Anda tidak membunuhnya, kita semua akan terbunuh. Petik 2 Benua surga bela diri bergidik. Sebuah manik transparan muncul. Manik-manik ini dipenuhi dengan energi kehidupan. Itu adalah inti dari bidang bintang, jantung dunia ini. Inti dengan cepat berkembang sampai mencakup semua orang. Ini adalah energi terakhir dari benua surga bela diri. Serangan pria paru baya itu ditolak olehnya. Itu mengorbankan hidupnya sendiri untuk memberi Long Chen waktu untuk membunuhnya. Long Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerang pria paru baya itu. Dia hendak melepaskan pukulan ketika Evil Moon tiba-tiba muncul di tangannya. Evil Moon, kamu. Long Chen, jika Anda menghormati saya, Anda akan terus memperlakukan saya sebagai teman Anda. Mari kita bertarung bersama lagi, kata Evil Moon. Kekuatanmu sudah mulai turun. Anda tidak bisa bertahan lebih lama. Anda akan segera memasuki kondisi lemah, dan kemudian Anda bisa dibantai oleh siapa saja. Long Chen, bertemu denganmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Anda menunjukkan kepada saya betapa pentingnya kawan. Anda mengajari saya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Anda menunjukkan kepada saya apa itu kebahagiaan sejati. Apa artinya melindungi sesuatu? Aku tidak bisa lagi membenci Yun Sang. Hidup saya melahap dan membunuh seperti menjalani gerakan hidup sebagai mayat berjalan. Setelah bertemu denganmu, pandanganku tentang dunia telah berubah. Saya melihat hal-hal indah dari dalam bayangan tak berujung. Long Chen, saya seorang pejuang dari ras naga jahat yang gelap. Saya punya harga diri saya sendiri. Saya harap Anda dapat mengizinkan saya untuk bertarung bersama Anda lagi. Petik 2 Dua tanda naga Evil Moon menyala. Seekor naga hitam berkepala dua muncul di dalam cincin surgawi Long Chen. Titik akupunturnya bergetar saat kekuatan Evil Moon melewati tubuhnya. Evil Moon, Long Chen dengan erat mengepalkan pedangnya. Long Chen, mati dalam pertempuran adalah kemuliaanku. Menunggu kematian adalah sebuah penghinaan. Long Chen mengatupkan giginya. Dia mengangkat Evil Moon. Matanya merah. Gambar pedang raksasa merobek kosmos. Ini adalah pedang yang akan memutuskan sembilan surga, menghancurkan sembilan dunia bawah. Itu adalah pedang yang membuat dewa dan iblis bergetar. Pria parubaya itu membeku, tidak bisa bergerak. Semua energi surgawi di tubuhnya menjadi stagnan. Membagi surga sembilan. Long Chen melolong dan menebas pedangnya. Pada saat yang sama, dua aliran air mata yang panas juga mengalir. Ledakan. Pria parubaya itu mengeluarkan beberapa item abadi, melepaskan semua kekuatannya, tetapi musnah bersama dengan item abadinya. Ini adalah pedang yang meninggalkan robekan raksasa di ruang angkasa yang tidak bisa disembuhkan. Suara retak terdengar saat retakan asli di Evil Moon tumbuh. Long Chen, terima kasih. Serangan itu benar-benar luar biasa. Ini benar-benar serangan paling membanggakan dalam hidupku. Selamat tinggal. Jika ada kehidupan lain, aku ingin terus berjuang bersamamu. Suara Evil Moon terdengar untuk terakhir kalinya sebelum menghilang. Long Chen perlahan membuka tangannya. Bahkan gagang pedang berubah menjadi debu dan meledak. Long Chen hanya bisa menyaksikan saat itu meledak. Dikatakan bahwa ras naga memiliki roh. Ketika mereka mati, mereka akan bereinkarnasi menjadi naga sekali lagi. Tapi ras naga mana yang belum ditentukan. Di dalam ruang kekacauan utama, Ling Er dan Heaven Flipping Seal menangis. Evil Moon telah pergi. Orang-orang dari benua surga Beladiri mengeluarkan sorakan, tetapi kemudian penghalang di sekitar mereka memudar. Kegembiraan mereka memudar seiring dengan itu. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kesedihan. Begitu penghalang itu hilang, mereka merasakan bahwa vitalitas seluruh dunia juga hilang. Bahkan rakyat jelata bisa merasakannya. Dunia ini telah mati. Benua surga Beladiri telah mengorbankan semua kekuatannya untuk melindungi mereka. Itu seperti seorang ibu yang melindungi anak-anaknya dengan nyawanya sendiri. Banyak orang mulai menangis. Benua surga Beladiri telah mengorbankan dirinya untuk mereka. Mereka memikirkan kembali apa yang telah mereka lakukan pada benua itu. Keserakahan mereka yang tak terbatas terus-menerus merusak benua, menyebabkannya melemah. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri. Tapi benua surga Beladiri tidak pernah menyalahkan mereka. Itu terus melindungi mereka bahkan ketika mereka menghancurkan tubuhnya. Orang-orang tenggelam dalam kesedihan dan kesedihan. Meskipun mereka masih hidup, mereka telah kehilangan rumah mereka. Terlalu banyak pahlawan yang tewas dalam pertempuran ini. Bahkan Dragon Blood Legion telah kehilangan lebih dari 9.000 orang. Meskipun mereka telah menang, para prajurit Dragon Blood tidak merasakan kegembiraan apapun. Setiap prajurit dari Dragon Blood Legion sedekat saudara. Mereka lebih baik mati untuk melindungi orang-orang di samping mereka daripada membiarkan orang lain mati. Orang-orang yang telah meninggal sudah mati. Tetapi orang-orang yang masih hidup harus menanggung lebih banyak rasa sakit. Mereka berharap ini adalah mimpi buruk yang membuat mereka terbangun. Mereka berharap bisa bangun dan melihat saudara mereka yang jatuh tertawa sekali lagi. Mengki, Chuyao, Yezikyu, dan yang lainnya menangis terseduh-seduh. Harga pertempuran ini terlalu besar. Itu tak terbayangkan. Mereka memandang Longchen. Longchen sedang melihat tangannya. Pedang jahat miliknya telah menghilang selamanya. Benua surga bela diri rusak. Mereka tidak bisa melihat tanaman hijau sedikitpun, kehidupan sekecil apapun. Suara angin membawa isak tangis mereka. Seolah-olah bahkan langit dan bumi menangis. Karena itu sangat menyakitkan, tidak perlu hidup. Anda semua bisa mati saja. Aku orang yang baik, jadi aku akan mengirim kalian semua pergi bersama-sama. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang mengangkat tangan mereka karena terkejut. Pria parubaya itu muncul kembali. Bab 2795 Seribu Reinkarnasi Pria parubaya yang jelas telah dibunuh oleh Longchen telah muncul kembali. Selanjutnya, dia tampaknya berada dalam kondisi puncaknya. Hati semua orang jatuh. Ini bukan teknik kematian palsu. Aura mereka tidak sama. Mereka bukan orang yang sama, kata Hypris. Sebenarnya ada anggota lain dari sembilan pemburu dunia bawah yang tersisa. Pada saat ini, cincin surgawi Longchen telah menghilang dan kekuatan astralnya telah meredup. Dia dalam kondisi lemah. Orang ini tampak hampir identik dengan yang baru saja dia bunuh. Tetapi fluktuasi energi surgawi mereka berbeda. Dia berjalan keluar dari istana, tidak langsung menuju Longchen, tetapi hanya berdiri di pintu masuk. Sepertinya dia takut pada Longchen. Yang kamu bunuh adalah kakak laki-lakiku. Hei hei, kakak laki-lakiku ini menghabiskan seumur hidup untuk menipuku. Dia selalu ingin menjadi yang pertama, tetapi tidak ada orang yang sempurna. Keberuntungan saya benar-benar bagus. Saya berhasil membuntutinya dan menyamar sebagai bawahannya, tetapi saya tidak berharap mendapatkan manfaat seperti itu. Sekarang dia sudah mati, dan kau lumpuh. Orang-orang idiot dari keluarga surgawi itu telah lama melarikan diri ke dunia yang lebih tinggi juga. Dengan menangkapmu, aku bahkan tidak membutuhkan bantuan keluarga panjang. Haha, dunia ini benar-benar luar biasa. Pria parubaya ini tertawa, merasa sangat senang. Longchen menghela nafas di dalam. Bagaimana dia begitu tidak beruntung? Sebenarnya ada satu lagi yang bersembunyi di sini. Jika dia bersama kakak laki-lakinya, Longchen bisa membunuh mereka bersama. Namun, sekarang dia telah menggunakan semua kekuatannya, hanya untuk musuh kuat lainnya yang muncul. Pria parubaya itu tampak sangat berhati-hati. Dia tidak langsung menyerang. Apakah kamu tahu betapa berharganya hidupmu? Yang ditakdirkan di antara pewaris sembilan bintang adalah eksistensi legendaris. Siapapun yang menangkap Anda akan langsung menjadi penguasa dunia. Umpan ini benar-benar hebat. Longchen tiba-tiba batuk setegup darah, dan bintang-bintang di sekitarnya memudar. Efek samping dari Six Star Battle Armor-nya muncul. Tubuh Longchen masih tidak mampu menahan kekuatan semua bintangnya yang menyala. Hahaha, sekarang aku akhirnya bisa menyerang. Pria parubaya itu sepertinya telah menunggu saat ini. Tombaknya menusuk ke arah Longchen. Bahkan sekarang, dia masih berhati-hati dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, menyelidiki kondisi Longchen terlebih dahulu. Sayangnya, Longchen sudah tidak berdaya untuk melawan. Dia merasa seperti tulangnya telah runtuh, dan hanya berdiri di sana sudah sulit. Setelah itu, lolongan tiba-tiba terdengar dan Little Snow muncul di depan Longchen. Sebuah bola bila angin keluar dari mulutnya, menjatuhkan tombaknya. Oh, pria parubaya itu menatap Little Snow dengan tak percaya. Ras serigala surgawi bulan melolong. Setelah mengenali asal-usul Little Snow, keterkejutannya digantikan dengan kekek. Ras moonhauling Heavenly Wolf bukanlah eksistensi yang bisa diprovokasi oleh pihak sembilan dunia bawah. Namun, rantai pria parubaya itu terpelintir, menembak ke arah Little Snow. Melihat adegan ini, Little Snow melolong marah dan membanting cakarnya ke bawah. Tiba-tiba, rantai itu melingkari cakar Little Snow, mengikatnya. Itu kemudian melilit tubuh Little Snow seperti ular piton. Salju kecil, Longchen berteriak, tetapi hanya melangkah maju hampir membuatnya pingsan. Namun, bukan berarti kita tidak bisa bersembunyi begitu saja dari ras moonhauling Heavenly Wolf. Pria parubaya itu tertawa dan menarik rantainya, melemparkan Little Snow yang terikat ke dalam istana abadi. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa sebuah saluran telah muncul di gerbang istana penyegelan abadi. Para ahli dari keluarga Divine telah lama menghilang di dalamnya. Adapun Little Snow, itu dibungkus oleh energi spasial, dan terlepas dari perjuangannya, itu juga memudar. Tombak pria parubaya itu kemudian dicambuk kembali ke arah Longchen. Duri tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Longchen mengatupkan giginya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Tubuhnya tidak mendengarkannya. Akibatnya, darah seseorang terciprat, mewarnai gaun putih menjadi merah. Mengki, Cuyao, Tang Wan Er, dan yang lainnya berteriak kaget, tidak bisa mempercayai mata mereka. Peripil telah muncul, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan ini. Gaun putihnya langsung berubah menjadi merah, dan waktu seolah berhenti. Tidak, Longchen mengeluarkan raungan seperti binatang. Dia sudah tahu apa yang telah dilakukan peripil untuknya dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, dia tidak lagi memiliki kebencian terhadap peripil dan bahkan merasa bersalah karena salah paham padanya. Dia tidak pernah ingin menyakitinya. Itu adalah serangan dari dewa. Akibatnya, manifestasi surgawi peripil perlahan memudar, dan api jiwanya perlahan padam. Peripil menggosok wajah Longchen dengan senyum pahit. Longchen, alasan saya menjadi putri surgawi, adalah untuk melindungi Anda. Tujuan pilvali adalah untuk mengawasi dunia ini dan melihat apakah ada pewaris sembilan bintang. Satu-satunya cara aku bisa melindungi rahasiamu adalah menjadi putri dewa. Tapi saya tidak berharap status Anda masih terbuka. Petik 2 King Suan, maafkan aku. Aku salah paham denganmu, Longchen menangis, merasakan campuran penyesalan dan kebencian. Longchen, aku mengerti. Aku mengerti, peripil tiba-tiba mulai terengah-engah, dan seluruh udaranya berubah. Cahaya baru melintas di matanya yang indah. Seolah-olah dia tersesat dalam ingatan yang tak ada habisnya. Jadi begitulah, begitulah. Peripil tiba-tiba menangis. Tidak heran aku punya perasaan aneh ketika pertama kali melihatmu. Aku sudah jatuh cinta padamu selama seribu reinkarnasi. Setiap kali, aku akan mati seperti ini di depanmu. Seribu reinkarnasi ini semua untuk membangunkan Anda dari debu merah. Tapi kali ini, saya tahu bahwa saya tidak perlu bereinkarnasi lagi. Saya bisa merasakan bahwa Anda sudah bangun. Dengan setiap reinkarnasi, saya tidak dapat membangkitkan ingatan saya saat masih hidup. Hanya sebelum kematian saya yang bisa saya ingat. Longchen, aku mencintaimu selama seribu kehidupan. Anda harus menemukan saya. Dalam hidup dan mati, Anda harus menemukan saya. Petik 2 Peripil perlahan memudar dan bunga mekar muncul tiba-tiba. Itu adalah jewel blut jade orchid yang pernah diberikan Longchen padanya. Itu memiliki kisah sedih dan indahnya sendiri. Pilferi selalu membawanya bersamanya. Jewel blut jade orchid kemudian menyerap blutki yang tersisa dari pilferi di udara, mengeluarkan semburan cahaya redup sebelum menghilang bersama pemiliknya. Tidak. Longchen tiba-tiba meraung. Garis-garis hitam dengan cepat menyebar melalui matanya sampai gelap gulita, dan auranya langsung berubah, menjadi gelap, haus darah, dan liar. Seolah-olah iblis telah terbangun di dalam dirinya. Bab 2796 Kekuatan tersembunyi Dalam campuran penyesalan dan kebencian, energi gelap meledak dari dalam jiwa Longchen, benar-benar di luar kendalinya. Mata Longchen langsung menjadi dua lubang hitam, yang tampak seolah-olah bisa melahap semua hal antara langit dan bumi. Dengan satu raungan, kekosongan meledak dan bintang-bintang berjatuhan. Aura jahat menyelimuti seluruh dunia. Melihat adegan ini, pria parubaya itu terkejut. Apakah ini benar-benar pewaris bintang sembilan? Bagaimana Longchen tiba-tiba menjadi monster yang menakutkan? Oleh karena itu, dia segera melarikan diri kembali ke istana abadi. Namun, saat dia hendak memasuki gerbang spasial, tangan Longchen terulur. Dengan teriakan kaget, tubuhnya ditarik keluar oleh Longchen. Pria parubaya itu menyerang dengan ngeri, tetapi ketika rantainya mengenai Longchen, cahaya hitam keluar dari tubuh Longchen, langsung menghancurkan rantai itu. Longchen kemudian meraih tenggorokannya dengan satu tangan dan memegang lengannya dengan tangan lainnya. Kenapa? Pria parubaya itu berteriak ketika lengannya dirobek secara paksa oleh Longchen. Darah surgawinya menyembur ke udara. Kenapa? Kenapa kau harus memaksaku? Longchen melolong, tampak gila. Dia merobek lengan pria parubaya lainnya dan kemudian kakinya. Semua perjuangannya tidak ada artinya. Setiap item abadi yang diambil hancur saat bersentuhan dengan Longchen. Longchen saat ini adalah dewa iblis yang tak tertandingi, dan pria parubaya ini sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman baginya. Dengan anggota tubuhnya hilang, Longchen memukul tubuhnya, menghancurkannya berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah kepalanya. Setelah itu, Longchen menusukkan satu jari ke kepalanya. Ki hitam kemudian berputar keluar dari dahil Longchen. Dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Berbalik ke asal, pembunuh abadi surga defiance. Ini adalah teknik yang belum pernah digunakan Longchen sebelumnya. Tetapi dalam keadaan ini, dia menggunakannya secara alami. Kepala pria parubaya itu kemudian meledak, dan darahnya berubah menjadi rantai yang melesat ke Immortal Sealing Palace. Setelah itu, Longchen melihat saluran dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di akhir. Dia melihat Feng Fei, serta Long Aotian yang setengah mati dibawa pergi. Namun, Longchen mengabaikan mereka. Kekuatan spiritualnya meledak, membuat istana penyegelan abadi berderit dan retak, dan serpihan ruang waktu terbang melewatinya. Dia melihat sembilan pemburu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dan juga pewaris bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Dalam adegan itu, dia juga melihat sosok tertentu. Brahma. Longchen mengeluarkan raungan yang mengguncang surga ketika dia melihat sosok itu. Ketika dia melihat Dewa Brahma, dia melihat orang yang paling ingin dia bunuh dalam hidupnya. Citranya tidak persis sama dengan patung Dewa Pilfali, tetapi auranya sama. Dia pasti Dewa Brahma. Setelah itu, sosok itu bergerak dan tatapannya jatuh pada Longchen. Pada saat itu, istana meledak dan energi surgawi terbentang. Tidak. Para ahli benua surga bela diri putus asa karena serangan mendadak ini terlalu berlebihan. Seluruh dunia hanya berjarak satu pukulan dari kehancuran. Sekarang runtuh, hancur, berubah menjadi tidak ada bersama mereka semua. Longchen. Mengki dan yang lainnya berteriak. Ketika gelombang cahaya surgawi itu menyebar, Longchen menggunakan tubuhnya sendiri untuk menerimanya untuk semua orang. Namun, cahaya surgawi itu memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Ketika jatuh, Longchen menghilang bersama dengan benua surga bela diri. Kegelapan. Kegelapan tak berujung. Longchen merasa seperti sedang tenggelam dan dipenuhi dengan kebencian. Dengan satu serangan, Dewa Brahma telah menghancurkannya bersama dengan benua surga bela diri. Maaf, penguasa. Maaf, benua surga bela diri. Maafkan aku, semuanya. Aku telah mengecewakanmu. Ahaha. Longchen tiba-tiba menjerit. Mati. Semua orang sudah mati. Dia adalah seorang gagal yang telah mengecewakan kepercayaan semua orang. Apa yang salah dengan kamu? Kamu menakuti saya. Teriakan Longchen menarik tatapan cemohan dan teguran marah yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, Longchen menyadari bahwa dia berada di dasar gunung, duduk di sisi jalan. Ada garis panjang orang yang membentang jauh ke kejauhan. Uh, kenapa kamu berdebat dengan seseorang yang gagal? Tidakkah kamu melihat betapa menyedihkannya dia? Kata satu orang. Orang itu membantu Longchen bangkit dan menghibur. Adik laki-laki, kegagalan adalah kegagalan. Ini bukan akhir dunia. Anda dapat mencoba lagi 30 tahun kemudian. Lihat saja aku. Saya sudah mengikuti sidang 4 kali. Saya sudah berusia 150 tahun, tetapi saya belum menyerah. Ambil saja beberapa tips dari saya dan atasi kegagalan ini. Pulanglah dan berkultivasi dengan benar lagi, dan Anda akan memiliki kesempatan lain. Petik 2 Pada saat ini, Longchen melihat sekeliling dan melihat bahwa semua orang di sekitarnya mengenakan pakaian mewah. Bahan-bahan itu tidak ada di benua surga bela diri. Aura orang-orang ini sangat kuat. Mereka semua telah mencapai tingkat heaven stage of heaven merging ke-13, tetapi mereka semua terlihat sangat mudah. Selanjutnya, aura mereka mengandung ki abadi. Eh, saudara, di mana tempat ini? Tanya Longchen. Orang itu menatapnya dengan bingung. Oh, kamu telah dipukuli bodoh. Saudaraku, kamu harus kembali kemanapun kamu berasal. Petik 2 Orang itu menepuk bahu Longchen dan pergi ke tempatnya sendiri, tampaknya tidak tahu bagaimana menghibur Longchen. Orang-orang di sekitarnya kemudian memandang Longchen, beberapa dengan simpati dan beberapa dengan cemohan. Juga, beberapa menunjuk dan menertawakannya. Kepala Longchen pusing, jadi dia berjalan ke arah yang berlawanan dari garis. Dia berjalan ke gunung yang kosong untuk menenangkan diri. Pewaris sembilan bintang benar-benar mengagumkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya dan membuatnya melompat. Kamu, kamu kembali. Longchen sangat terkejut. Suara ini adalah salah satu yang akan dia ingat selamanya. Pakar dari ras naga itulah yang telah membantunya sekali sebelumnya. Pakar naga ini bahkan telah memberikan seni tempering tubuh darah naga kepadanya. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Jika Anda meninggal, bagaimana saya akan menagih hutang Anda? Apakah semua pewaris bintang sembilan itu bodoh? Anda tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan Anda. Untuk manusia kecil sepertimu yang berani mengintip Dewa Brahma, kamu akan hancur berkeping-keping jika bukan karena aku, kata ahli naga itu. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa mereka juga tidak mati? Suara Longchen bergetar. Tentu saja mereka tidak mati. Begitu serangan Dewa Brahma jatuh, aku mengirim kalian semua pergi. Mereka yang mencapai heaven stage ke-10 dan memenuhi syarat untuk naik dikirim ke dunia abadi, sementara mereka yang di bawah level itu dikirim ke bintang yang terisolasi. Kondisi di sana jauh lebih baik daripada di benua surga Beladiri. Petik 2 Lalu bagaimana dengan saudara dan saudariku di Dragon Blood Legion? Tanya Longchen. Jika semua orang masih hidup, dia ingin melihat mereka. Mereka, mungkin butuh waktu lama sebelum Anda bisa melihat mereka lagi. Bab 2797 Mo Nian secara resmi menerima seorang guru. Hidup, semua orang masih hidup. Mo Nian menangis. Ketika istana penyegel abadi meledak, dia memegang Liu Zonying dengan erat, berpikir bahwa mereka berdua akan mati. Tanpa diduga, mereka diselamatkan dan dia bahkan telah naik ke dunia abadi. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa menyenangkannya hidup. Setelah diselamatkan oleh seorang ahli misterius Rasnaga, dia mengetahui bahwa yang lain juga masih hidup. Pada saat itu, dia sangat kewalahan sehingga dia menangis. Namun, saat dia menangis, dia mendengar beberapa suara aneh terdengar di sampingnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di kuburan. Tidak jauh darinya adalah batu nisan yang sangat kuno, dan ada seorang tetua yang tertutup debu yang mulai mengerjakannya dengan pahat dan palu di tangan. Langit sudah gelap. Menyadari bahwa dia berada di kuburan, Mo Nian tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia benar-benar belum diselamatkan. Apakah dia benar-benar mati? Orang tua, disini gelap. Anda harus pulang dan tidur. Apa yang kamu lakukan disini? Mo Nian mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Penatua bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia terus memukul batu nisan. Nak, kamu harus tidur dulu. Beberapa orang salah menulis nama saya disini, jadi saya memperbaikinya. Kepala Mo Nian berdengung dan perasaan terima kasihnya menghilang. Sekarang dia benar-benar tidak yakin apakah dia hidup atau mati. He he, anak kecil, kamu memiliki aura batu nisan pada dirimu. Kamu tidak akan begitu pengecut, kan? Penatua meletakkan alatnya dan melihat kembali ke Mo Nian. Setelah itu, Mo Nian terkejut. Unggung sesepu itu terlihat sangat ceroboh, tetapi dari depan, dia sebenarnya cukup tampan. Dia tampak anggun dan mulia. Junior tidak bisa melihat senior dengan jelas. Tolong maafkan junior ini. Mo Nian cukup pintar. Meskipun tidak mengetahui siapa Penatua ini, pengalaman dan intuisinya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Penatua melambaikan tangannya. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Saya sedang bermain-main batuk, saya sedang berkeliaran di tanah ketika saya tiba-tiba merasa tergerak untuk berhenti di sini sejenak. Saya cukup sibuk, jadi saya hanya akan memberi Anda waktu yang berharga. Tunjukkan nilai Anda. Jika Anda memuaskan saya, saya dapat menerima Anda di bawah sayap saya. Mo Nian terkejut dan tidak begitu mengerti. Oleh karena itu, Penatua dengan tidak sabar berkata, mari kita langsung ke intinya. Apa pendapatmu tentang kuburan ini? Memikirkan apa yang telah dilakukan Tetua, Mo Nian tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia kemudian memeriksa sekelilingnya dan dengan hati-hati berkata, pemakaman ini menghadap ke timur laut, dengan punggungnya mengarah ke barat daya. Apalagi kedua sisinya sempit dengan bagian tengah yang lebar. Ini adalah tipikal pemakaman timur laut barat daya. Angin bertiup dari timur laut, sedangkan air mengalir dari barat daya. Makam besar di tengah harus menjadi simpul Feng Shui ini. Alhasil, kuburan ini kemungkinan besar membodohi mata dan telinga orang. Kemungkinan besar menyembunyikan beberapa mekanisme tersembunyi. Makam utama kemungkinan 900 meter ke utara. Mo Nian segera mulai berbicara tanpa henti. Mungkin Mo Nian mungkin tidak ahli dalam hal-hal lain, tetapi ketika datang ke perampokan, dia benar-benar orang nomor satu di benua surga bela diri. Dia bahkan telah pergi ke pemakaman dewa rusak beberapa kali dan terampil dalam semua masalah makam, termasuk masalah Feng Shui yang penting. Melihat mata Mo Nian bersinar, sesepu itu perlahan tersenyum. Setelah memulai, Mo Nian tidak bisa berhenti. Timur laut dan barat daya tertutup tanah. Keturunan tuan makam ini tidak cukup membakar dupa dan ingin menggunakan metode ini untuk mengubahnya. Selanjutnya, sebagian besar nisan menghadap ke barat daya. Ini menunjukkan bahwa penguasa makam ini tidak memiliki cukup banyak wanita dalam keluarga mereka. Oh, mereka tidak menginginkan pria, tetapi lebih banyak wanita. Mo Nian mendapati dirinya bingung, merasa seperti dia telah salah menilai di suatu tempat. Hahaha, anak kecil, kamu memiliki beberapa keterampilan. Ini adalah cabang dari klan yang pemimpinnya adalah wanita. Anda sebagian besar benar dalam semua yang Anda katakan, tetapi ada beberapa hal yang sangat berbeda di dunia abadi dibandingkan dengan dunia fana. Karena kamu bisa mengingat sebanyak ini, itu membuktikan bahwa bakatmu tidak biasa. Bagi Anda untuk memiliki profesi hebat ini di dalam hati Anda, itu luar biasa. Penatua itu tertawa, sangat puas dengan penampilan Mo Nian. Bahkan, tampaknya jauh melebihi harapannya. Dia berdiri. Anak kecil, kamu luar biasa. Keberuntungan Anda juga baik untuk bertemu dengan saya. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan kami diketahui oleh semua orang di surga dan di bumi. Karena kita tidak punya banyak waktu, Anda bisa menerima saya sebagai master. Mulai hari ini, kamu adalah muridku. Saya akan mewariskan seluruh pembelajaran hidup saya kepada Anda. Murid Mo Nian menyapa tuan. Mo Nian senang dan buru-buru melakukan sembilan kota formal. Dia tidak menyangka keberuntungannya begitu baik. Begitu dia memasuki dunia abadi, master seperti itu sudah menerimanya sebagai murid. Dia pasti akan melambung. Hahaha, bagus. Murid kecil, ingat, nama besar tuanmu, Kede. Apa? Mo Nian tidak bisa mempercayai telinganya. Akankah seseorang benar-benar memberi diri mereka nama Kede? Satu. Ini ke seperti di Kede di istana. Tapi mereka semua memanggil saya Taois Imoral padahal sebenarnya Taois Kede. Kadang-kadang, saya terpengaruh oleh mereka sehingga aksennya terdengar sedikit tidak jelas, kata tetua. Dia tertawa, dan aura keabadian yang anggun benar-benar menghilang, digantikan dengan kejahatan tertentu yang membuat Mo Nian merasa seperti dia telah jatuh cinta pada seorang penipu. Murid yang baik, ayo. Ini adalah hadiah pertama tuanmu untukmu. Penatua menyerahkan topi hitam kepada Mo Nian. Mo Nian tercengang. Topi hitam ini tidak memiliki satu pun tanda dewa di atasnya, dan itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Tuan, saya, Mo Nian ingin menolak dengan anggun. Taois Kede sepertinya membaca pikiran Mo Nian dan mengeluarkan hadiah lain. Itu adalah sepasang sepatu bot kulit usang. Melihat ini, Mo Nian hampir pingsan. Tuannya ini terlalu pelit, bukan? Mo Nian benar-benar merasa seperti telah ditipu. Dia dengan hati-hati menyelidiki, guru, senjata magang dihancurkan di dunia fana. Menurutmu? Nak, apakah kamu pikir aku pelit? Kamu pikir aku bahkan tidak bisa memberimu senjata yang bagus? Taois Kede tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sekop. Sekarang, Mo Nian benar-benar merasa seperti akan pingsan. Senior, aku pengguna busur, kata Mo Nian dengan marah. Dia bahkan tidak lagi memanggilnya Tuan. Dia benar-benar merasa tertipu. Aku tahu, kamu pasti akan bekerja keras dua. Jangan khawatir, dengan bakat dan dedikasi Anda, ditambah bimbingan saya, Anda pasti akan menjadi sosok yang mengguncang sembilan langit dan sepuluh tanah. Tidak diketahui apakah Taois Kede tidak mendengarnya dengan benar atau hanya bertindak seperti dia tidak mendengarnya. Nak, apakah kamu tahu arti sebenarnya dari aku memberimu sekop ini? Tanya Taois Kede dengan sungguh-sungguh. Apa? Mo Nian terkejut. Ini awal, awal kerja. Harta karun tidak akan menggali dengan sendirinya, kata Taois Kede. Sial, kamu benar-benar tidak bermoral. Anda memberi saya barang-barang rusak ini. Dan kau ingin aku mengikutimu. Mo Nian akhirnya meledak dengan marah. Hei hei, kenapa lagi orang lain memanggilku Taois Imoral? Tertawa Taois Kede, tampaknya cukup senang dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, kamu akan mengerti mengapa aku memberimu barang-barang itu dan bagaimana menggunakannya. Tepat pada saat itu, kehampaan bergetar dan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Cahaya abadi menyala, membentuk formasi raksasa yang menjebak semuanya di sini. Sebuah suara marah terdengar. Tikus penggali kubur, keluar dan hadapi kematianmu. Satu, Kede Kede berarti kurang moral. Kedengarannya sama dengan nama aslinya. Kedalam nama aslinya berarti istana ketika ditulis sebagai. Dua, ini adalah permainan kata-kata pada pengguna busur. Kedengarannya sama dengan pekerja keras. Jadi Monian mengatakan bahwa dia adalah pengguna busur pekerja keras, dan Taois Imoral mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia adalah seorang pekerja keras. Bab 2798 Tuan Aneh, Murid Aneh Pemakaman ini langsung dikelilingi oleh banyak ahli, dan ekspresi Monian berubah. Aura orang-orang ini berkali-kali lebih kuat daripada sembilan pemburu dunia bawah yang dia temui. Setelah itu, sinar cahaya surgawi melesat ke arah mereka berdua. Monian berteriak ketakutan. Ini terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Namun, cahaya tiba-tiba bersinar dari topi di kepalanya, menghalangi serangan itu. Untuk apa kamu berdiri di sana seperti orang idiot? Lari! Taois Kede mendorong Monian. Saat Monian melangkah, sepatu bot kulit usangnya yang baru menyala. Setelah itu, tubuhnya benar-benar melayang dan dia melesat pergi. Hanya dalam beberapa langkah, dia tiba di depan penghalang. Harus diketahui bahwa saat memasuki dunia abadi, yuan spiritual di tubuhnya sangat tertekan. Dia tidak bisa terbang seperti di benua surga bela diri, apalagi merobek ruang dengan lambayan tangannya. Untuk terbang ke sini, Monian perlu memperbaiki beberapa ki spiritual abadi. Namun, baru saja naik, dia tidak memiliki benda seperti itu di tubuhnya dan bahkan tidak bisa menggunakan seni sihirnya. Dia seperti seorang non-kultifator. Namun, sepatu bot dan topinya ajaib, dan dia bisa mengaktifkannya hanya dengan satu pikiran. Tanpa perlu diingatkan lagi, dia menghancurkan sekopnya ke penghalang. Ledakan! Sebuah lubang raksasa muncul di penghalang, dan mereka berdua melarikan diri darinya. Yang lain mengejar mereka sambil mengutuk. Secara umum, kutukan mereka adalah tentang betapa tidak bermoralnya mereka dan untuk berhenti dan melawan. Untungnya, sepatu bot Monian membawanya terbang. Kakinya bergerak sangat cepat seperti roda. Setelah satu jam berlari, Monian sudah lama tidak melihat orang-orang itu. Dia akhirnya berhenti, terengah-engah seperti anjing. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menjulurkan lidahnya. Selanjutnya, setelah berlari begitu lama, dia merasakan jiwanya sakit. Dia juga pusing dan mual. Hei hei, ini pesawat yang lebih tinggi. Ki spiritual abadi di sini telah diserap ke dalam tubuh Anda karena usaha Anda. Anda akan terbiasa. Setelah Anda terbiasa dengan dunia abadi, Tuhan Anda akan memberikan beberapa seni rahasia kepada Anda. Garis kami akan tumbuh ke ketinggian baru. Taoise Kede berhenti juga. Dia berada tepat di belakang Monian sepanjang waktu. Aku sebenarnya mengkhawatirkanmu, tetapi keterampilan melarikan dirimu sangat halus. Saya dapat mengatakan bahwa Anda telah dikejar oleh banyak orang di pesawat yang lebih rendah. Petik 2 Tuhan, saya bodoh sebelumnya, kata Monian, sedikit gelisah. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia pikir sebagai sampah sebenarnya akan menjadi harta karun. Dia sudah pergi agak terlalu jauh sekarang. Hei hei, aku Tuhanmu, seorang master seperti seorang ayah. Mengapa saya berdali dengan Anda tentang hal-hal ini? Taoise Kede tersenyum. Tuhan, Anda sangat kuat, jadi mengapa kami lari? Mengapa tidak mengalahkan mereka? Tanya Monian. Meskipun Taoise Kede belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, mengingat dia seperti hantu yang mengikuti Monian, meninggalkan para ahli lainnya dalam debu, jelas dia lebih kuat dari mereka. Apakah itu ada hubungannya dengan menjadi lebih kuat? Aku menggali kuburan mereka. Itu tidak sopan, jadi aku akan menebusnya dengan tidak membalas pukulan atau kutukan. Ingat si kecil, ini adalah aturan garis kita. Jangan rusak, kata Taoise Kede dengan sungguh-sungguh. Tuhan, garis seperti apa kita? Apakah itu sekte? Tanya Monian. Dengarkan baik-baik. Kami adalah barisan istana tak terukur. Saya adalah kepala istana generasi ke-97, dan Anda adalah satu-satunya murid saya. Di masa depan, Anda akan menjadi penguasa istana generasi ke-98, kata Taoise Kede. Monian sangat senang. Dia tidak menyangka akan mengacaukan jalannya menuju kekuatan sebesar itu begitu dia memasuki dunia abadi. Prospek masa depannya benar-benar tak terukur. Haha, luar biasa. Aku akan membuat anak kecil itu, Long Chen, mati karena iri saat kita bertemu lagi nanti. Monian tertawa senang. Sepertinya dia sudah bisa melihat hari jutaan makhluk abadi memujanya. Siapa Long Chen? Tanya Taoise Kede secara acak. Dia satu-satunya yang membuat saya dirugikan dalam hal pamer. Tapi keberuntungan orang itu sangat buruk. Dia pasti tidak akan bernasib baik sepertiku, kata Monian, sangat senang. Tuan, di mana istana tak terukur kita berada, bisakah kamu membawa muridmu untuk melihatnya? Tidak perlu untuk hal seperti itu. Kenapa tidak? Itu dirobohkan. Taoise Kede mengangkat bahu tak berdaya. Apa? Monian tercengang. Kalau begitu tidak bisakah kamu membangun yang baru? Di mana murid-murid istana tak terukur? Petik 2. Bukankah mereka ada di sini? Taoise Kede menatapnya. Apakah kamu sedang bercanda? Jangan bilang bahwa di seluruh istana tak terukur. Aku satu-satunya murid. Taoise Kede mengangguk. Itu benar. Mulai dari generasi ke-37, kami mulai mewariskan warisan kami dari satu master ke satu magang sampai sekarang. Petik 2. Monian hampir batuk seteguk darah. Itu benar-benar berbeda dari imajinasinya. Mengapa rasanya istana tak terukurmu telah menurun? Apakah Anda menipu saya? Petik 2. He he, itu cara yang salah untuk mengatakannya. Nak, 8 ribu tahun yang lalu, saya menyapur atusan domain dan ribuan prefektur untuk mencari penerus yang luar biasa, tetapi saya tidak menemukan satu orang pun yang dapat saya wariskan. Jika saya tidak memiliki sedikit kekuatan, apakah Anda pikir saya akan sangat pemilih? Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, jika Anda dapat mempelajari semua yang harus saya ajarkan, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang berani menyinggung Anda. Tentu saja, jika Anda cukup terampil, Anda dapat merevitalisasi istana tak terukur kami. Maka Anda akan menjadi sosok yang paling menakjubkan selain yang mulia abadi kami yang tak terukur, kata Dao Iskede. Monian merasa tercengang, tidak tahu seberapa banyak yang dikatakan orang tua ini benar. Lebih jauh lagi, senyum celaka yang terakhir tidak terasa dapat diandalkan. Saat mereka berdua berbicara, pedang abadi menebas kehampaan, membuat Monian merasa jiwanya akan meledak. Dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang baru saja muncul. Tiba-tiba, senyum sedih Dao Iskede menghilang. Dia kemudian melepaskan telapak tangan, dan jembatan pelangi muncul di udara. Jembatan pelangi hancur tetapi memblokir serangan itu. Sementara itu, Dao Iskede meraih Monian dan melarikan diri. Siapa itu? Bagaimana mereka begitu menakutkan? Tanya Monian. Ini adalah Raja Abadi. Dalam hal kekuasaan, dia ceroboh, tapi dia benar-benar tidak masuk akal dan tidak bermoral. Untuk orang seperti ini, saya memutuskan untuk membersihkan makam leluhurnya, dan dia telah mengejar saya selama tiga hari. Menurut aturan, saya tidak bisa melawan, jadi saya hanya bisa melarikan diri. Jangan khawatir, Anda akan terbiasa dalam beberapa tahun. Tuanmu akan membawamu melewati berbagai makam kuno untuk menggali sisa-sisa sejarah dan menemukan misteri kejatuhan istana tak terukur, kata Dao Iskede. Siapa yang mengira bahwa hanya beberapa tahun dari sekarang, Taois Imoral ini akan membangkitkan sosok yang akan mengguncang seluruh dunia abadi. Bab 2799 Guoran Yang Miskin Ini adalah hutan yang tenang dengan pohon-pohon yang mengjulang tinggi. Setiap pohon di sini sangat besar, bahkan lebih besar dari pohon induk Starfield Divine World. Pohon raksasa seperti itu sebenarnya telah membentuk hutan yang membentang jauh melampaui Cakrawala. Bulan berwarna darah tergantung di langit. Bulan darah ini sangat besar. Selanjutnya, itu adalah konstanta di langit. Itu tidak bergerak, cahayanya menyuburkan hutan ini. Jauh di dalam hutan ada seorang tetua berambut panjang. Dia duduk di puncak gunung, berjemur di bawah cahaya bulan darah. Dia sepertinya bernafas dalam pancaran sinarnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Seorang pria parubaya muncul di hadapannya. Penatua bertanya, kamu masih belum menemukan tunas Kaisar Serigala. Pria itu menggelengkan kepalanya, menyebabkan yang lebih tua menghela nafas. Satu kesalahan itu menyebabkan kita kehilangan telur Kaisar Serigala. Ada terlalu banyak kekuatan yang memuja kita. Tidak mungkin untuk mengatakan kemana perginya. Sudah satu juta tahun dengan masih belum ada berita. Leluhur, pihak Dewa Brahma telah mengirim kabar. Katakan padanya untuk enyah sejauh yang dia bisa dan berhenti mengganggu Ras Serigala Surgawi Moonhauling kita. Kami tidak akan diancam. Jika dia tidak menyukainya, kita bisa bertarung sampai mati. Tidak ada pengecut di sini, dengus yang lebih tua. Penatua ini adalah leluhur-leluhur Ras Moonhauling Heavenly Wolf. Ini adalah tanah leluhur mereka, domain Surgawi Bulan Darah. Orang lain datang, dengan hormat melaporkan, seseorang dari garis sembilan dunia bawah datang, meminta untuk bertemu denganmu. Pria itu mengerutkan kening. Garis sembilan dunia bawah tidak ada hubungannya dengan kita. Pembunuh tercela itu bisa nyahlah. Tunggu, Penatua itu tiba-tiba bertanya, mengapa mereka datang? Mereka mengatakan bahwa mereka melihat anggota Ras kami di pesawat yang lebih rendah. Itu memiliki tanda bulan darah di dahinya. Petik 2. Apa? Baik pria parubaya dan yang lebih tua bergetar, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lepaskan saya, aku harus menemukan kakak kulong. Wilde meraung dengan marah, berubah menjadi bentuk raksasa. Tapi dia masih didorong ke bawah oleh tangan raksasa lainnya. Perjuangannya merobek lubang besar di tanah, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan itu. Dia dikelilingi oleh sekelompok raksasa yang bahkan lebih besar darinya. Mereka semua memiliki tubuh fisik yang kuat, sampai-sampai kidarah mereka tampak seperti akan meledak. Kakak mulong tidak berada di domain yang sama. Kamu tidak akan bisa menemukannya, kata raksasa itu sambil menekannya sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya tampak menonton dengan gembira. Mereka tersenyum, namun ketika salah satu dari mereka berbicara, suaranya seperti guntur yang menggelegar di udara. Aku masih harus menemukannya. Dia memperlakukan saya dengan baik. Anda tidak memperlakukan saya dengan baik. Raung Wilde. Namun, dia seperti bayi yang berkelahi dengan orang dewasa. Kekuatan yang dia banggakan tidak berguna. Setelah dua jam, dia akhirnya kehabisan tenaga dan berhenti merontah. Perutnya berbunyi dengan keras. Piring raksasa menghantam tanah di depannya. Ada naga tanah raksasa di piring. Tanpa sepatah kata pun, Wilde meraihnya dan menjejalkan wajahnya. Begitu dia pulih, dia mencoba melarikan diri, hanya untuk ditangkap oleh seseorang. Adegan yang sama terulang kembali. Orang-orang di sekitarnya sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Mereka terus menonton. Mereka seperti gunung raksasa yang mengjulang ke tanah. Tapi itu bukan gunung, itu raksasa. Bahu mereka berada di antara awan. Raksasa ini tersenyum puas ketika mereka melihat Wilde. Salah satu tetua berkata, reinkarnasi Raja Barbar sebenarnya telah dikirim ke sini. Sepertinya ada harapan untuk ras Barbar kita. Saat keberuntungan karma kita hampir habis, reinkarnasi Raja Barbar muncul. Garis kami bisa sekali lagi melambung. Petik 2 Gadis kecil, kamu memiliki aura N-puda pada dirimu. Ini agak tidak disukai. Tapi bakatmu, bakatmu, dan tatapan matamu itu telah membuatku tersentuh. Aku bisa melihat keinginanmu untuk menjadi lebih kuat. Saya dapat melanggar aturan dan menerima Anda sebagai murid, tetapi Anda harus berjanji untuk menanggung rasa sakit membersihkan jiwa Anda untuk menghilangkan tanda N-puda pada Anda. Apakah kamu mau? Tanya seorang wanita dengan pakaian ketat dan rambut pendek. Selama saya bisa menjadi lebih kuat, saya bersedia melakukan apa saja. Pembicaranya adalah Dong Mingyu. Di hadapannya ada sebuah eksistensi yang menimbulkan teror di hati banyak orang. Bagus. Mulai hari ini, kamu sebagai muridku, Ye Wusheng. Tapi ingat, Anda hanya seorang murid. Jika kamu ingin menjadi murid pribadiku, kamu dapat menyerahkan kepala N-puda kepadaku terlebih dahulu. Itu bisa dianggap sebagai hadiah formal antara master dan magang, kata wanita berambut pendek itu. Itulah yang saya inginkan. Dong Mingyu mengangguk. Dia membenci dewa pembunuh yang tercela ini. Wanita itu tersenyum kecil. Dong Mingyu sepertinya menyenangkan hatinya. Sambil memegang tangannya, dia menghilang ke dalam kehampaan bersamanya. Yue Zifeng menatap gunung tinggi di depannya. Pedang yang luar biasa akan memenuhi seluruh dunia ini. Di puncak gunung ada pedang. Pedang itu ditusuk tidak hanya melalui gunung, tetapi juga melalui langit. Bintang-bintang berputar di sekitarnya, memberikan keagungan tanpa akhir. Bos, jaga dirimu. Saat kita bertemu lagi, aku akan melindungimu. Yue Zifeng menarik nafas dalam-dalam dan mulai mendaki gunung. Dari langit, dia seperti semut yang mendaki gunung raksasa. Namun, langkahnya tetap teguh. Kakak, saya sudah lama mengagumi perguruan tinggi armor surgawi naga surgawi. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk belajar di sini. Saya mohon kepada Anda untuk mengizinkan saya bergabung dalam persidangan. Setelah aku lulus, kita akan menjadi saudara magang. Dengan bakat saya, saya pasti akan melambung dan membalas Anda ketika saatnya tiba. Petik 2 Guoran telah menghabiskan tujuh hari di sini untuk mempelajari bagaimana orang berbicara di sini. Ini adalah stand pendaftaran Divine Armor Chol Lege. Hanya akan ada satu kesempatan untuk mendaftar setiap tiga tahun. Dikatakan bahwa itu adalah perguruan tinggi terkuat untuk menempa baju besi di dalam medan bintang ini. Ada banyak orang yang melamar. Namun, hanya menerapkan biaya 300 kristal abadi. Bagi Guoran yang baru saja naik, itu adalah harga yang mustahil. Dia tidak memiliki mata uang dunia ini. Dia telah mencoba pergi ke pegadaian dan menjual apa yang dia miliki, tetapi ketika dia mengeluarkan materi surgawi dari benua surga bela diri, dia langsung ditendang keluar. Jika bukan karena betapa lemahnya dia, orang-orang mungkin akan memukulinya, mengira dia mencoba membuang waktu mereka. Material Divine dari pesawat yang lebih rendah adalah sampah di sini. Orang tidak akan menerimanya bahkan jika Anda memberikannya kepada mereka. Tanpa daya, Guoran hanya bisa memohon, berharap bisa masuk. Selama dia bisa mengikuti ujian, dia yakin dia bisa lulus. Lagi pula, dalam hal perlengkapan perang, dia telah mengabdikan dirinya untuk waktu yang lama. Bergabung dengan perguruan tinggi ini sangat penting untuk masa depannya. Anda lagi, enyahlah, ini bukan amal. Bisakah seseorang semiskin Anda bahkan mampu membangun satu set baju perang? Jangan bercanda, ejek seorang murid. Bab 2800 Bantuan Mempelajari cara membuat baju perang terbaik adalah proses yang menghabiskan banyak uang. Tanpa fondasi kekayaan yang mendalam, tidak ada cara untuk melaksanakannya. Penampilan Guoran yang buruk tampaknya tidak cocok dengan uang, menyebabkan murid-murid ini memandang rendah dirinya. Jangan memandang rendah orang lain. Jika Anda mau, kita bisa bertaruh siapa yang bisa membuat baju besi terbaik di atas kertas sekarang. Jika saya menang, Anda membiarkan saya menghadiri persidangan. Jika aku kalah, aku akan segera pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Guoran marah. Menjadi miskin itu sulit. Di benua surga bela diri, Guoran memiliki uang sebanyak yang dia inginkan, dan Long Chen selalu ada untuk mendukungnya. Sekarang dia tidak berdaya, jadi dia harus masuk perguruan tinggi ini. Beberapa orang memandang Guoran dengan heran. Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan untuk berani menantang murid-murid perguruan tinggi? Atau dia hanya gila? Enyahlah. Siapa yang punya waktu untuk bertaruh dengan Anda? Apakah kamu tidak melihat berapa banyak orang yang berbaris? Bentak murid itu. Dia mengirim telapak tangan ke Guoran. Melihat ini, Guoran secara naluriah mengangkat lengannya untuk memblokir, tetapi dia tidak menyangka bahwa tepat saat telapak tangan orang itu hendak bertemu dengan lengannya, garis-garis tipis akan muncul di atas tangannya, berubah menjadi sarung tangan yang halus. Guoran kemudian merasakan kekuatan yang kuat mengirimnya terbang, dan dia jatuh di udara sebelum menabrak dinding. Darah menetes dari mulutnya. Hahaha. Beberapa tawa menghina terdengar dari kerumunan. Guoran dengan marah mengutuk, tunggu saja, aku akan mengingat ini. Begitu saya menemukan bos saya Longchen, saya akan kembali. Petik 2. Ketika Guoran memikirkan balas dendam atas kesalahan ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah Longchen, dan nama bosnya secara acak keluar dari mulutnya. Longchen, siapa itu? Apakah dia sangat terkenal? Suruh dia datang mencariku, kata murid itu dengan jijik. Kamu tahu Longchen. Longchen dari benua surga bela diri. Tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar. Baru sekarang orang-orang memperhatikan bahwa sebuah kereta perang telah muncul di langit. Kereta perang ditutupi dengan simbol magis. Ketika murid-murid itu melihatnya, mereka buru-buru membungkuk. Salam, guru bumi. Simbol di kereta adalah tanda status pemiliknya. Di perguruan tinggi armor surgawi naga surgawi, hanya mereka yang telah mencapai tingkat seorang guru bumi yang memenuhi syarat untuk duduk di kereta seperti itu. Selanjutnya, pembicara saat ini adalah salah satu master bumi wanita. Kamu siapa? Guoran menyeka darah dari mulutnya. Dia dengan hati-hati melihat kereta perang. Bocah kasar, jawab pertanyaan Tuan Bumi dengan benar. Bentak murid itu. Setelah itu, pintu depan kereta terbuka ke samping, dan seorang wanita berjalan keluar, tampak berusia dua puluhan. Kakinya lebih panjang dari kaki orang normal, dan rambut hitamnya jatuh ke pinggang. Matanya yang cerah menonjol di wajahnya. Dia kemudian tersenyum pada Guoran. Apakah Longchen baik-baik saja? Apakah dia sudah naik? Dia bertanya. Kamu tahu bosku? Tanya Guoran tidak percaya. Jawab aku dulu. Apakah Anda berasal dari benua surga bela diri? Ketika Guoran mengangguk, dia bertanya lagi, apakah dia memiliki sepasang alis seperti pedang? Ketika dia tidak tersenyum, dia terlihat sangat galak, tetapi ketika dia tersenyum, itu terlihat sedikit jahat. Dia juga memiliki pedang tulang naga hitam pekat yang terlihat sangat ganas. Kamu, kamu benar-benar mengenal bosku. Guoran terkejut. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat yang lebih tinggi mengenal Longchen? Yang paling penting, karena Longchen adalah pewaris bintang sembilan, Guoran tidak berani sembarangan mengungkap identitas Longchen. Namun, wanita ini tahu begitu banyak detail tentang penampilannya dan bahkan Evil Moon, jadi dia pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hehehe, bagus. Jadi, apakah dia datang ke alam yang lebih tinggi? Di mana dia? Dia bertanya. Dia juga seharusnya berada di pesawat yang lebih tinggi, tetapi kami terpisah. Saya tidak tahu di mana dia, kata Guoran, merasa sedih. Tanpa Longchen, rasanya seperti kehilangan lentera yang menerangi jalannya. Itu karena sejak dia bertemu Longchen, dapat dikatakan bahwa Longchen telah menjaga Dragon Blood Legion. Oleh karena itu, bagi Guoran untuk beralih dari penjahat kelas 2 ke levelnya saat ini semua berkat Longchen yang memegang tangannya. Dia menghela nafas di dalam. Dia mengkhawatirkan Longchen, tetapi dia juga menyadari bahwa dia terlalu bergantung pada Longchen terlalu lama. Dalam menghadapi dunia asing ini, dia merasa tidak berdaya dan takut. Dia, Guoran, tidak pernah menjadi orang yang kuat. Betapa menyesalnya, dunia ini begitu besar. Sembilan surga, sepuluh negeri, seratus domain, seribu prefektur. Menemukan satu orang di dunia ini terlalu sulit. Wanita itu kecewa, tetapi dia dengan cepat tersenyum. Tidak apa-apa, orang yang begitu kuat tidak perlu khawatir. Selama kita menyimpannya di hati kita, kita pasti akan menerima berita darinya cepat atau lambat. Jadi, barusan, aku dengar mereka berkelahi denganmu. Tuan Bumi, tidak seperti ini. Dia bermain-main dengan kasar. Dia tidak membayar biaya tes, jadi kami hanya mengikuti aturan. Teriak murid itu dengan tergesa-gesa. Dia benar. Yang utama adalah, aku bangkrut, kata Guoran, malu. Tidak memalukan menjadi miskin. Saya juga miskin saat itu. Itulah satu-satunya alasan saya mengambil risiko menghasilkan uang di Netterworld, dan karena inilah saya bertemu bos Anda. Saya bisa mencapai level ini berkat bantuan bos Anda. Baiklah, saya akan membayar biaya Anda. Bahkan jika Anda gagal, tidak apa-apa. Saya dapat mengatur hal-hal lain untuk Anda. Aku akan menjagamu. Terima kasih, kakak perempuan. Guoran sangat gembira sampai-sampai dia hampir menangis. Pada akhirnya, dia masih mendapat manfaat dari bosnya. Persis seperti itu, Guoran pergi ke wilayah pengujian dengan wanita itu. Dia langsung mengirimnya. Ah, itu benar, aku masih belum tahu namamu, kakak. Kata Guoran. Saya Di dunia gelap yang dipenuhi dengan udara busuk, pohon-pohon yang mengancam memberikan perasaan yang menekan dan menakutkan. Orang bisa melihat tanaman merambat raksasa melingkari mereka seperti naga. Kakak, jangan khawatir. Ini adalah tanah ras saya. Saya telah membangunkan warisan saya, jadi tidak ada seorangpun di sini yang berani menyentuh Anda. Perlakukan saja itu sebagai rumah Anda sendiri. Petik 2 Liu Ruan memegang tangan Cuyao saat mereka berdiri di dalam hutan yang menakutkan ini. Cuyao agak pucat dari aura tempat ini. Tiba-tiba, pohon-pohon raksasa berpisah, membentuk jalan bagi mereka. Sama seperti itu, Liu Ruan berjalan bersama Cuyao. Tempat ini adalah salah satu dari dunia abadi yang memiliki bahaya besar, hutan setan mayat iblis. Terima kasih telah menonton!